Baik, kemarin saya coba sudah bisa sekarang install x86 Android x86 Anda bisa download dari sini OSDN bisa diambil dari sini, bisa diambil dari FOSAP versi yang terbaru adalah versi yang 9 oke, ini dia versi sebelum rilis yang terbaru yang R2 yang R2 yang terbarunya ini bulan 2, ini bulan 3 oke, selain itu saya sudah juga nomba Fonix Fonix OS ini buatan Cina dan banyak yang rekomen Fonix OS buat game, cuman waktu searching-searching, ada satu lagi yang kelihatan, Blitz OS kalau di bahasa Jawa Blitz kalau nggak salah tuh Blitz ini uler apa gimana lah, nggak tau lah saya orang Jawa murtad soalnya ini Blitz OS seru juga nih kayaknya yang bikin bule kalau ini bukan orang Cina dan ini dasarnya adalah open source OS Android open source software jadi ini lebih open source juga sih botblitz non-world organization volunteer dia bikin ROM buat handphone-handphone jadi Android yang ada di handphone bisa diganti bisa ada beberapa Blitz varian oke tapi yang yang buat yang ini Any Window Linux PC dia udah 4 tahun ngerjain buat itu jadi kayaknya bagus juga ini tampilannya dia battery friendly customer settings segala macem bisa di download ini download ini download di sos website oke kita akan coba download yang buat komputer ini timnya timnya rata-rata bule ada kondok juga timnya ada dark father cowok semua ini cewek ada satu urusannya duit pokoknya cewek duit lebih teliti daripada cowok kalau cowok bocor duitnya nah dia dari AOSP AOSP adalah Android yang biasa kita pakai tapi yang slimnya dia soapnya slim clean rom oke nah sekarang kita akan coba cari buat download download coba biasanya disini lebih gampang sih ini dia masuk sini GitHub sama ini download ini ada berapa flavor saya ambil ada yang versi yang terbaru yang 12.0 tapi ini masih beta there may be dragons di dalamnya ada dia bilang ada dragon yang aman 11 itu yang versi terbarunya dia do you have ini yes what does it have oh saya intel nih here download oke ini aja ini tadi yang donasi di bypass dulu ya maklum kita kan negara berkembang ya kasihan lah ini 5 menit buat download 1,3 giga filenya lebih besar daripada file-file yang lain sih ini 1,3 giga 7 menit buat downloadnya 6 menit buat downloadnya oke saya pause dulu downloadnya baik ini proses downloadnya masih sekitar 30an detik lagi totalnya 1,5 giga kebetulan kecepatan di rumah saya sekitar 4 megabyte per detik 4 kali 8 adalah 30an megabps sebenarnya keren karena ini jam 5 pagi jadi belum ada yang pakai internet satu republik ini masih pada tidur jadi saya bisa downloadnya kenceng banget jadi ini teknik mendownload teknik mendownload biasanya jam 2 jam 3 ke bawah jam 3 sampai jam 6 itu kenceng banget nah ini selesai sudah 1,5 giga sudah di copy ada di folder download juga kita lihat di folder download download bliss ini dia bliss 1,6 giga oke kagok kita coba nginstall sekalian kita akan coba nginstall new ini pertama kali juga saya nginstall bliss OS ini saya bikin other ininya unknown 64 bit oke karena waktu tadi saya minta download download yang 64 bit tapi ini other semuanya oke next saya kasih disininya 4 giga memory harddisknya saya bikin VDI kemudian dynamically allocated nah disini yang penting disini ini saya kasih 32 giga sebenarnya kelebihan sih dia paling butuh sekitar 3an giga kali kan dia 1,5 giga ISO nya kemudian dia akan expand kemungkinan 2 kalinya jadi 3 giga kayaknya cuma saya kasih 32 giga biar aman aja lah orang harddisk saya gede oh ini phonics OS masih running saya matikan dulu phonics OS biar gak ngeberatin off oke sekarang bliss nya saya setting dulu ini network nya saya bikin bridge ke LAN connected storage yang seru ini empty cd-rom nya empty saya harus tempelin cus cd-nya bliss oke sekarang bliss nya sudah nempel tapi nanti pas booting pasti minta lagi dia start normal nah ini harus bliss mana dia bliss ini dia bliss bliss ini 20-20-08-03 jadi ini release nya baru 4 hari yang lalu sebenarnya jamnya 19 jam 8 malam jadi 4 hari yang lalu oke start jadi ini sistem operasi yang wih wih lebih banyak ini bliss nya bisa debak mode nya macam-macam deh kayaknya lebih bagus bliss kemana-mana nih advance option nya apa vulkan support no setup wizard vesa mode wih ini aja langsung ya bizOS itu harddisk kita coba langsung nah ini detect device kelihatan dia nemuin satu harddisk 32 giga create modify partition tidak pakai gtp saya akan new primary seluruh harddisk saya jadiin buat ini nah sekarang kita bikin bootable nah yang penting jangan sampai lupa kita write yes jadi itu seluruh harddisk dipakai bisa di booting bootable nah udah selesai kita write sekarang kita quit nah langsung dia kelihatan ada sda1 file system masih unknown size 32 giga nama harddisk nya adalah virtual box harddisk oke saya format pakai xt4 format position yes hajar semuanya di format nah sekarang install group loader coba kalau yes gimana yes kayaknya bagusan please insting saya bilang bagusan please daripada android x86 daripada ini daripada phonics kayaknya bagus please kemana mana cuman kita lihat dulu ini baru insting baru lihat sepintas saja tadi kita belum sampai booting nah ini ngeright nya lumayan gede dibanding yang lain dia 3,3 giga kan bener perkiraan saya 3,3 giga yang dia write yang lain 1, sekian 2 gigaan ini 3 giga sendiri beda lebih gede dia berarti software aplikasi yang ada di dalamnya juga lebih banyak sebenarnya oke udah 99% run bliss oke nah ini mulai jalan jalan dia ya jalan keren oke ini loading kayaknya lebih recommend bliss OS nih kita lihat aja lebih bagus yang saya tadi pakainya versi 11 11.11 sebenarnya ada yang versi 12 cuman versi 12 ada dragon di dalamnya katanya jadi masih beta dan kemungkinan ada dragon di dalamnya jadi bahaya kecuali yang punya nyali buat install oke ini saya pause dulu oke loading selesai android physical oke ini ngapain sekarang bisa diapain nah lo mati tap again to open oh close kok kok kayak gini kok lemot ya nah seru nih udah loh 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 seru wow masih setting dia kayaknya masih belum belum booting banget nih oh ini dia wifi setting gak ada wifi nah pakai virtual wifi aja jadi bagusnya android buat pc ada virtual wifi dan dia connect bukan pakai wifi dia connect pakai LAN oh nyambung dia jadi tadi harus record klik yang ini dulu preparing for setup ini harusnya biasanya ada di bawah sini yaudah ini saya pause dulu bentar gak usah di pause oke start aja walah halal virtual 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 box jalan oke start oke don't copy sebaiknya jangan copy backup kalau backup kita ada virus dan segala macam jadi ke copy jadi saya punya kebiasaan saya gak copy backup sebenarnya kecuali address book itu masih bisa di copy tapi kalau yang aplikasi saya gak backup biasanya oke jadi tadi itu harus saya diamin dulu bentar sebenarnya biar dia selesai instalasi segala macam biar beres oke ini saya pause dulu rekamannya minta maaf oke account sudah dimasukkan sekarang saya agree buat masuk nah sekarang kita akan coba lihat di oke lama ini baterainya 0% soalnya gak pake baterai ini gak ngecharge ngecharge dia bingung aplikasinya ini kenapa gagal ngecharge oke ini saya pause dulu ya oke kita tinggal backup google drive save ya oke watch ini more accept ini buat menerima google service ya nah disini saya klik ini tapi saya skip aja skip anyway ini screen locknya gak dipake orang buat belajar doang gak usah pake screen lock oke ini no thanks ini google assistant gak dipake pokoknya semua gak dipake nah no thanks ini mirip sama ini sih physical keyboard default udah biarin aja virtual keyboard gak usah low chair desktop mode coba kalau desktop mode kayak gini gimana desktop mode wow wow ini apa ini ini terminalnya kali ya apa ini makhluk apa di tengah sini ada makhluk kayak ginian ini apa nih oh firefox oke oke ini desktopnya dia ini apa to add widget to dashboard oh ini buat naruh widget di dashboard yang ini oh ini dia makhluknya coba lihat defaultnya dia apa kalkulator calibration chrome kontak desktop edge droid apa tuh gak tahu file firefox google launcher messaging notepad omniswitch playstore coba playstore kita coba install salah satu aplikasi open signal yang kecil open signal yang kecil aja ini kita install ini buat handphone biasanya tapi ini kalau bisa taruh disini ya keren juga sih tadi di phonics OS berhasil di install sih cuma dia butuh waktu buat download sampai install segala macem jadi saya pause dulu wah gak ke download download phonics OS berhasil download yang ini gak berhasil download udah lama nih gak download kayaknya gak bisa di blitz gak bisa dan blitz kayaknya lebih lambat gede sih file nya kayak gagal gagal blitz gak bisa udah ya putus asa sementara saya putus asa buat blitz kayaknya gak rekomen sih berarti tapi phonics OS menarik dia bisa nginstall tadi oke ini saya tutup dulu finish finish Terima kasih.